Assalamualaikum yang ini ambil dari video sebelumnya yaps bener banget karena waktu mau kesini aku gak record di perjalanan ya lumayan lah ya diambil sedikit dari video sebelumnya nah kali ini Yazid bermain di Mont Pera nih teman-teman, Monumen Perjuangan Rakyat nih Mont Pera ini baru aja kelar renovasi nih teman-teman bisa dilihat dari pagarnya dan di dalamnya tuh udah banyak banget arena permainan buat anak-anak dan juga buat olahraga gitu nih teman-teman yuk kita main bareng-bareng Mont Pera ini berada di seberang Masjid Agung nih teman-teman, dan Mont Pera ini dibangun sebagai saksi bisu perang 5 hari 5 malam yang terjadi di Palembang pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 nih teman-teman, bentuknya tuh unik menyerupai melatih kelopak 5 terus ada burung Garuda yang besar banget gini di depannya terus di bawah burung Garuda itu ada tulisan yang berisi tentang funksi dan makna dari arsitekturnya sendiri nih teman-teman Mont Pera ini dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda 2 saat itu Belanda mengepung Palembang dengan tank dan artileri dan ini ini adalah meriam nih teman-teman pembuatan tuh tahun 1941 berasal dari Inggris dan beratnya tuh sekitar 1 ton wow, dan jarak tembaknya tuh kurang lebih 12 km jauh banget kan keren nih Mont Pera ini sendiri dibangun pada tahun 1980 hingga 1988 nih teman-teman tingginya tuh sekitar 17 meter dan terdapat 8 lantai di dalamnya itu terdapat koleksi sejarah ada foto pahlawan pakaian pahlawan senjata pahlawan ada buku-buku patung-patung pahlawan ada mata uang VOC dan masih banyak lagi oh iya kita boleh kok masuk dan naik sampai ke atap Mont Pera ini nih teman-teman jadi kita bisa melihat pemandangan sekitaran kota Palembang dari atas Mont Pera ini nih teman-teman aku udah pernah naik ke sana dan aku bener-bener takut banget nanti deh kapan-kapan ya kalau aku ada keberanian lagi aku ajak masuk sampai ke atas sebelum aku ajak keliling-keliling nih yang melihat di sekitaran Mont Pera ini tadi ada apa aja yuk kita sambil ngikutin dia Zidmain dulu dia biasa deh mencoba mendekati teman baru biar makin akrab gitu nanti juga ada cerita aku tunjukin deh ada cerita yang perperangan lima hari lima malam itu ya kita lanjutin lagi ada siapa? ada siapa? hei hei kesana 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 adik tuh hei ada temen ya hasilkan teman-teman jalan-jalan sambil dikenalkan sejarah kota Palembang kita mulai nih ya di hari pertama 1 Januari 1947 Belanda menduduki kantor wali kota kantor pos Palembang gitu lalu hari kedua 2 Januarinya petempuran kembali berlanjut di sekitaran Caritas dan Palembang terus dikepung nih teman-teman dan ini ada lukisan yang terjadi pada saat itu di kota Palembang kelihatan gak ya nih ini lukisan pada perperangan pada saat itu nih menuju ke hari ketiganya kita melewati arena permainan anak-anak gini teman-teman jadi kita sekarang belajar sejarah sekalian jalan-jalan anak-anak juga gak bosen nih ya itu udah main sama bapaknya disana dan itu ada peribahasa lebih baik hancur bersama debu kemerdekaan daripada dijajah patah tumbuh hilang berganti dan ini Yazid lagi main bersama bapaknya kok kayak gak ada ekspresi sih anak bingung takut ya begitulah oke ini hari ketiga Januari saya mau menghancurkan garis pertahanan pasukan Republik Indonesia nih teman-teman hari ketiganya dan kita lanjut lagi perjalanan kita ini kita melewati arena latihan parkour nih teman-teman buat teman-teman yang mau eh yang hobi yuk main disini nih ini kayaknya kebetulan lagi gak ada yang latihan ya nah terus kita juga melewatin lagi nih ada tulisan dari Panglima Besar Sudirman korban sudah cukup banyak sekali merdeka tetap merdeka ini sisi lainnya seperti ini monperanya teman-teman dan hari keempat pada 4 Januari datang bantuan dari Lampung dan Lahat menuju Palembang dan hari kelimanya terjadi perundingan dan kesepakatan bahwa dari pejuang Indonesia mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan untuk Belanda boleh mendirikan pos-posnya tuh sejauh 14 km dari pusat kota oke ini teman-teman untuk cerita lebih jelasnya lagi bisa teman-teman buka-buka lagi cerita-cerita sejarah yang ada dan ini aku mau kembali lagi mendekati Yazid yang sedang main sama bapaknya tapi sebelumnya aku mau buat video ini tapi bukan video so aesthetic teman-teman sebenarnya disini diisi kepala aku lagi mikir nanti ngeditnya gimana ya nanti buat cerita apa ya atau seperti biasa aja atau gimana yaudah deh mikirnya di rumah aja ini Yazid mau ngikutin kakak-kakaknya main perosotan kalau teman-teman apa sih namanya ini tapi ini tuh kotor banget karena di bawahnya tuh becek jadi banyak pasir-pasir gitu nih jadi Yazid itu dipegangin sama bapaknya karena takut langsung merosot ke bawah bawah sih baju ganti cuma di mobil ayo naik lah kok turun lagi kenapa turun nih teman-teman ayun-ayunnya sayang banget kan di bawahnya tuh becek parah takut jatuh juga kan gak lucu dan lihatlah teman-teman ada siapa yaps bener banget abang-abang balon lagi-lagi bertemu lagi-lagi ada dia oh my god dimana-mana ada terus tapi kali ini kita gak beli iya ajit oke deh guys kita mau makan dan langsung pulang terima kasih dan nemenin di Aziz Jalan-Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax